Calon mertua Brigadir J beri kesaksian perilaku Ijen Ferdisambo dan istri. Calon mertua Brigadir J, Gultom juga mengaku mengetahui sikap dan perilaku Ijen Ferdisambo dan keluarganya kepada Brigadir J. Entah itu didengarnya langsung dari Brigadir J ataupun melalui sang anak, Vera Simanjuntak. Bahkan kata Gultom, dia pernah mendengar cerita bahwa Brigadir J sudah dianggap seperti anaknya sendiri oleh Ijen Ferdisambo dan keluarganya. Gultom mengungkapkan bahwa selama ini Brigadir J selalu cerita tak pernah yang jelek-jelek, baik terus perlakuan Ijen Ferdisambo dan keluarganya. Karenanya Gultom sangat menyayangkan dengan tewasnya Brigadir J, yang menurut keterangan polisi karena baku tembak dengan ajudan Ferdisambo lain yakni Baradae. Terlepas soal hubungan dengan keluarga Ijen Ferdisambo, Gultom menyebut Brigadir J sebagai sosok yang baik. Gultom melanjutkan, sosok Brigadir J merupakan sosok yang polos. Hal itu berdasarkan pengamatan Gultom mengingat putrinya sudah 8 tahun menjelin cinta dengan Brigadir J. Karenanya, dia sudah merestui putrinya untuk dipinang oleh Brigadir J. Rencananya Brigadir J dan Vera Simanjuntak rencananya akan menikah pada awal tahun 2023 mendatang. Namun kenyataan pahit harus dirasakan Vera Simanjuntak karena Brigadir J tewas dengan meninggalkan sejumlah misteri. Gultom menceritakan awal perkenalan anaknya dengan Brigadir J. Meski tak dijelaskan melalui apa, perkenalan Brigadir J dan Vera berawal saat putrinya duduk di bangku kuliah. Saat itu, Brigadir J masih bertugas di satu yang berima polri di dekat rumah Vera. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!